Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbul Alamin Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawanku semuanya Berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan Kali ini saya akan membuatkan Tutorial pola baju Bajunya jenisnya ada Luarannya ada dalamannya ya Nanti modelnya akan saya tunjukkan di sebelah Kiri layar ya Jadi saya akan menggunakan ukuran Yang sudah ada ini ukuran dari Customer saya dulu ya Lingkar dadanya 86 Pinggang 70 pinggul 91 Nanti panjangnya karena ini Selutut ya nanti mungkin roknya Panjangnya 50 cm ya Kerung lengan yang 42 Panjang tangan kita pakai 15 cm aja Karena pendek ya Lingkar lengannya 32 pas Untuk bawahnya nanti menyesuaikan lagi ya Ini ukurannya ya Oke Sudah saya jelaskan kok ya Nah sekarang saya akan mulai Untuk membuat tutorial polanya Oke kita akan mulai Membuat tutorial polanya Saya akan mencoba modelnya Kerah setali ya Jadi kerahnya sambung ya Kayak blazer Tapi setali langsung ke belakang ya Nah kita kurangi dulu Untuk ruang kerahnya ya Kita kosongkan di bagian sini 15 cm Di sebelah kanan itu untuk bagian atas Sebelah kiri untuk bagian bawah ya Nah setelah garis Ini garis pundak ya Setelah garis pundak Kita cari turun pinggang Karena ini modelnya Pinggangnya agak panjang ke bawah Kita buat 43 aja deh 43 ya Turun pinggangnya 43 Nanti kawan-kawan ikuti aja ya Ukurannya ya Oke Turun pinggang sudah Lalu Untuk yang selanjutnya Turun bahu Turun dada Kita cari turun bahu dulu ya Turun bahunya untuk dewasa Normalnya 4 cm Turun dada 23 Dari pundak ke dada puncak ya Sebelah sini juga sama 23 Lalu Kita akan buat garisnya Ini garis dada puncak Nah setelah seperti ini Karena model bagian luarannya itu Gak sampai Ketemu di bagian depan Nanti kita disini akan kurangi ya Tapi ukur normal dulu ya Kita akan cari ukuran dada dulu 86 Dibagi 4 Sama dengan 21,5 21,5 Ditambah 1 cm ya Tambah 1 cm Kita bikin coupe nut Karena ini modelnya agak Seperti blazer ya Kita tambah 1 cm aja Gak apa-apa Jadi 10 ya Normalnya biasanya 9 Lalu disini kita kurangi 1 cm 1 cm Lalu kita mulai buat garisnya Oke Lalu kita cari ukuran pinggang Pinggangnya 70 Dibagi 4 Sama dengan 17,5 Cara ukur pinggang Dari bawah ya Nah Garis ini ada di titik 9 Titik 9 kita geser ke garis yang satunya 17,5 Jadi 18,5 Ditambah 1 cm kan Oke Nah setelah seperti ini Kita Tambah Bagian ini ya Eh tambah Kita buat garis di bagian ini Oke ya Seperti ini ya Dengan yang agak melengkung Jika ingin bentuknya bagus Lalu Untuk langkah yang selanjutnya Pundak Pundak 38 Dibagi 2 Sama dengan 19 Kita buat 19 Pundaknya Lebarnya Lebar pundak Lalu lebar bahu 10,5 ya 10,5 disini Lalu kita tambah 2 cm Ini untuk tanda ya Untuk tanda Nanti opennya kesini ya Oke Lalu untuk langkah yang selanjutnya Kita akan membuat kerung lengan Cara mencari kerung lengan Kita harus cari titik ketiaknya dulu ya Mencari titik ketiak itu Dada dibagi 4 86 Dibagi 4 Sama dengan 21,5 Nah 21,5 disini Kita kurangi 1 cm Menjadi 20,5 ya Oke disini Setelah seperti ini Kita akan buat Maaf ya Bahunya dulu ya Bahunya dulu ya Bahunya kita garis dulu Setelah bahunya kita garis Baru kerung lengan Nah Seperti ini ya Setelah kerung lengan Sudah kita dapatkan Kita akan buat Kupenat ya Dari sini turun 5 cm Atau 4 cm Gak apa-apa ya 5 cm Lalu kita kurangi 3 cm Nah 3 cm ini Kita bagi 2 1,5 1,5 Lalu kita buat Garis ke puncak Puncak dada ya Lalu yang ini juga sama Nah ini sudah hampir selesai Karena modelnya Seperti blazer ya Jadi biar halus Bisa princess Bagian dada sini bisa Bisa princess langsung bisa ya Kita akan coba Princess di bagian sini ya Kita turunkan 11 cm Lalu kita buat Garis princessnya Nah Dengan yang paling bulat Kalau depan ya Ingat Yang bulatnya disini ya Ini yang lurusnya Kesini Nah seperti ini ya Untuk membuat princess Princess di kerung lengan ya Nah jika ingin halus Disini kita kurangi 7 mm Dan disini 7 mm Oke Setelah ini dikurangi Kita akan bentuk ya Dengan penggaris lengkung Bagian dalamnya ya Nah seperti ini Sudah hampir selesai Karena contoh yang Direquest oleh kawan-kawan itu Di bagian depannya Tidak ketemu Atau nanti ada tali ya Di depannya Nah kita bisa kurangi Disini 3 cm aja ya Jangan terlalu besar ya Atau 4 cm deh 3 cm aja ya 3 cm kan nanti kan jadi Kali 2 jadi 6 cm ya Nah selanjutnya Kita akan buat model Blazernya ya Craft blazernya Nah seperti ini Bentuk ininya Kita akan bentuk Menyesuaikan nantinya ya Nah setelah seperti ini Kawan-kawan bisa ukur Di bagian ini ya 9 cm lebih 2 mm Kita samakan disini ya Nah Lalu dari garis ini Kita kurangi lagi Satu setengah Oke Baru kita mulai Garis kesini Nah ini nanti Untuk kerah ya Nantinya ya Untuk kerah bagian belakang ya Nah untuk yang selanjutnya Kita akan buat Garis Untuk ini Untuk Bagian lehernya ya Kawan-kawan bisa beri tanda dulu Di bagian ini 7 7 Oke Nah seperti ini ya Baru kita gambar Ini kita sesuaikan lagi ya Oke Ini kira-kira halus ya Pokoknya biar halus Di bagian ini ya Nah ini untuk bagian kerahnya Kita tidak ukur dulu ya Karena badan belakang belum kita buat Ini nanti biarkan dulu seperti ini Karena selanjutnya kita akan membuat bagian belakangnya ya Ini untuk depan sudah selesai Nanti akan saya lanjutkan dengan pola badan belakang ya Jangan lupa juga di bagian ini Kawan-kawan kurangi ya 1 cm ya 1 cm atau 7 mili ya Agar bentuk bajunya halus nanti Kenapa di bagian ini kita kurangi 1 cm Lalu disini ada kubnat Itu jadinya akan tetap lurus Kenapa? Karena di bagian sini ada dada Otomatis akan menarik ke atas nantinya ya Nanti ini akan tetap lurus jadinya ya Setelah ini saya akan melanjutkan untuk pola bagian belakangnya ya Saya akan potong dulu Saya skip untuk potongnya ya Nah kawan-kawanku semuanya Yang bagian depan sudah saya potong Tapi belum saya potong di bagian ini ya Karena bagian leher belakang belum ketahuan ya Ini untuk membuat pola badan belakangnya Karena badan belakang nanti juga akan dikurangi 3 cm ya Jadi biarkan aja seperti ini kurang juga ya Bentar saya beri tanda dulu bagian bawahnya Karena akan dikurangi ya Biar lebih pasti kita gunakan kertas yang cukup ada ya Bentar Oke sekarang kertasnya cukup ya Nah sekarang kita mulai untuk membuat pola badan belakang Nah kita gunakan pola badan depan yang masih utuhnya dulu ya Belum kita pecah ya Pertama kita jiplak dulu bagian pinggang dan bagian samping Nanti saya akan contohkan pecah bagian pinggang Pinggang ya Yang biasanya dikurangi 3 cm dari pinggang Kita pecah dari sini ya Dari atas ya Karena banyak kawan-kawan yang bertanya Garis pinggangnya gak ketemu katanya Nah bisa dari sini ya nanti ya Kita jiplak dulu semuanya Bawah dan pinggang ya Eh bawah dan samping Lalu samping kita kurangi 2 cm ya Seperti ini Pokoknya kawan-kawan ukur ya 2 cm Nah ini kita buat garis Ini kita buat garis Untuk Saat nanti kita kurangi 3 cm ya Lalu untuk langkah yang selanjutnya Di bagian Bahu Di bagian bahu Kita tambah 2 cm ya Kita tambah 2 cm Seperti ini Setelah ditambah 2 cm Kita buat garis Oke Seperti ini ya Nah setelah seperti ini Jangan lupa untuk kawan-kawan Kopi untuk kupnatnya Lalu titik puncak ini ya Kupnat ya Oke udah pas Nah selanjutnya kita bisa geser dulu ya Kita bisa geser dulu Pola badan depannya Nah untuk langkah yang selanjutnya Kita ukur Di bagian lebar pundak 19 cm Sama dengan depannya Lalu untuk lebar bahunya Sama 10,5 cm Seperti ini Untuk membuat leher Kita buat garis lurus ini dulu ya Cara mencari garis lurusnya Kita patokkan dengan lurusnya penggaris ya Kita tempelkan ini Kita luruskan ini Ini udah pasti lurus tuh Untuk tanda aja soalnya Lalu kita turunkan 3 cm Terus kita mulai bentuk Dengan yang paling bulat ya Oke Nah seperti ini Baru kita akan mulai Bentuk armhole belakang ya Kerung lengan belakang Dengan yang tidak bulat ya Dengan ini kan bulat Buat depan Ini yang tidak bulat Untuk belakang Oke Jika kawan-kawan ingin modelnya Princess Boleh ya Dibuat princess ya Jika ingin biasa seperti ini Gak apa-apa Nah banyak kawan-kawan yang bertanya Saya menguranginya dari pinggang Itu nanti efeknya Garis pinggang gak ketemu Nah Jika kawan-kawan bingung Garis pinggangnya gak ketemu Kawan-kawan bisa ambil Dari titik ini ya Sama dengan bagian Kupnat depan Nah kupnat depan kan Adanya di titik ini ya Di titik disini Sekitaran sini ya Jadi kawan-kawan bisa kurangi Dari sini ya Jadi semuanya rata Terus kawan-kawan mungkin bertanya Kenapa belakang juga harus dikurangi Nah ini biasanya Penyakitnya disini suka Masang zippernya itu kendor ya Menggelembung di bagian punggung Karena di bagian punggung itu Sebetulnya Melengkung ya Ke belakang Jadi harus pendek ya Nah ini nanti dipecah Ini digunting satu Ini dinaikkan Nanti akan saya tunjukkan caranya ya Ini kita buat dulu Seperti ini Lurut dulu Biarin ya Nah Jangan lupa Bagian leher Kita ukur ya Leher belakang kita ukur 11 cm Nah disini kita ukur 11 cm Nah baru ini titiknya udah ketemu nih Biarin dulu Kita akan potong dulu Bagian pola belakang ya Oke Saya skip ya Nah ini sudah saya potong Bagian samping belum saya potong ya Karena disini kita akan pecah Yang biasanya kita kurangi dari bawah Kawan-kawan banyak yang bertanya Jika dikurangi dari bawah sini Kalau yang terusan Itu titik pinggangnya gak ketemu Nah kawan-kawan bisa ambil dari sini ya Dari titik kubnat dada bagian depan Titiknya disini Kita kurangi dari sini juga Bisa ya Saya akan tunjukkan caranya Nah ini sudah terpisah seperti ini Kita akan tempelkan ya Tuh seperti ini Ini yang berkurang ini bagian belakang ya Gak apa-apa ya Nah setelah seperti ini Kita bisa rekatkan dengan Biasa Plak ban ya Terima kasih boleh nah ini cara mengurangi dari bagian atas tidak dari pinggang nanti titik pinggang akan tetap ketemu nantinya ya kita akan contohkan nanti ya kita potong dulu kita akan contohkan ketemu apa tidak ya nah disini lalu nanti ketemu ini kan ada kupnat nah kita geser nanti ini tetap ketemu ya nantinya jadinya ya titik pinggang tetap ketemu ya kurang bersih guntingnya nah ini bagian badan depan sudah bagian belakang sudah jangan lupa jika masih ada lebih seperti ini kawan-kawan bisa perbaiki ya garisnya ya ini berkurang setengah cm tidak apa-apa malah lebih bagus ya oke untuk bagian belakang sudah seperti ini ya nah selanjutnya di bagian depan ini ya lehernya tadi berkurang setengah cm ya nah seperti ini nah seperti ini gunakan sudut ini ya gunakan sudut ini oke berhenti di titik 2 lalu melebarkan ke sini kalau mau diluruskan dulu boleh lalu kita kurangi 1 cm eh kita tambah 1 cm seperti ini ya nah oke ini untuk lehernya ya setelah seperti ini kita bisa bentuk bagian ini ya bagian depannya ya nah ini sudah hampir selesai untuk kawan-kawan jika ingin princessnya kesini bisa mau princess kebahu bisa ya tinggal luruskan aja ya ini kasih dari sini ke sini 5 cm ya oke kita akan gunakan princess yang disini aja ya atau mau kebahu disini aja deh gak apa-apa ya oke setelah seperti ini kita akan pecah dulu ya kita akan gunting dulu di bagian ini nah ini sudah lalu bagian ini juga kita gunting oke nah selanjutnya ini sudah seperti ini ya ini belum kita pecah ya lalu kita akan pecah kubnatnya jadi model princess seperti ini kubnatnya bukan di kain tapi di pola ya oke kita mulai pecah untuk kubnatnya ya kita gunting salah satu garis kubnatnya ingat sampai ke ujung tapi jangan sampai putus ya karena putus itu sakit ini yang terpotong kita tempelkan di garis yang bawah nah seperti ini ya oke lalu beri pemberat lalu kita mulai tempelkan lagi atau rekatkan lagi dengan lakban apa namanya ini kawan-kawan lakban oke kita mulai nah seperti ini ya nah setelah seperti ini kita tinggal haluskan garis ini dan bulatan ini ya untuk garis ini kita ikuti garis dari bawah ya ini berkurang gak apa-apa itu lebih bagus ya bagian bulatan bawah bulatan dada kita bentuk juga biar itu gak terlalu lansip ya karena halus bagian dada benar-benar halus bulat ya oke ini sudah nah ini sudah ini pola luaran bodinya ya nah seperti ini nantinya nanti setelah dijahit jadi halus ya ini bagian kerah ini nantikan disini tuh lipat dua tuh seperti ini ya nantinya ya tuh nanti ini jadinya halus seperti ini tuh melingkar ya ke belakang ke leher langsung ya oke ini bagian depan sudah ini bagian belakang juga sudah nah bagian belakang kita belum beri kubnat ya agak bergeser gak masalah ya kalau mau digeserkan lagi gak apa-apa digeserkan lagi seperti ini ya garisnya tetap dikurangi 1 cm 1 cm ya jika mau prinses lanjutkan turunkan 12 cm ya jika mau prinses kebahu misalnya depannya kebahu ini juga sama kebahu ya ini kita buat biasa aja belakangnya ya kubnat seperti ini aja ya karena gak pengaruh juga kalau untuk bagian belakang karena gak ada-ada ya kalau di belakangnya oke ini untuk bodinya sudah selanjutnya kita akan membuat pola tangan ya nah ini selembar seperti ini kita lipat kita lipat seperti ini lalu kita akan cari ukurannya nah ukurannya panjangnya kita buat sedikit aja ya kita buat garis lurus dulu seperti ini kita buat panjangnya 15 ya kita buat panjangnya 15 nah ini cara saya mungkin agak berbeda dengan cara pada umumnya ya misalnya lingkar lungan pasnya 32 kita tambah 2 cm jadi 34 ya 34 dibagi 2 sama dengan 17 ya 17 misalnya disini mana ya 17 ya nah disini 17 kita buat patokan dulu disini 17 ya nah ini hanya untuk patokan ya ini mencari titik ketiak tangan ya lalu kerung lengan yang 42 42 kita bagi 2 menjadi 21 nah 21 dari sini ke titik ketiak kita cari 21 dimana nah pas persis disini ya tuh oke baru kita akan mulai bentuk garis ini dulu patokan seperti ini ini untuk panjangnya cukup segini aja berarti cukup diginiin aja ya sedikit nah lalu jika kawan-kawan bingung disini kita bisa tambahkan 2 cm setengah atau 3 cm disini 3 cm untuk patokan aja ya lalu kita mulai bentuk berarti enggak 2,5 cm ya kecil berarti enggak masalah ya itu untuk patokan aja nah seperti itu lalu kita bagian kita bentuk bagian bawah lengan ketiaknya sini ya ini udah jadi ya lalu kita akan potong di bagian ininya puncak lenganya mungkin kawan-kawan juga banyak yang bertanya teorinya beda ya teori saya sendiri ini dapat dapat nyari sendiri bereksperimen karena yang saya hadapi itu klien-klien langsung ya nah ini lengannya udah jadi ini untuk bagian depan ya untuk di bagian depan kita kurangi 1 cm ya 1 cm atau kurang enggak masalah ya baru kita mulai bentuk lagi ini khusus untuk bagian depan agar lengan depan itu tidak menggelembung ya jadinya halus lengan depannya oke ini sudah untuk lengannya jangan lupa beri tanda ya depan nah ini untuk lengannya sudah ya oke untuk langkah yang selanjutnya kita akan membuat pola rock ya kita akan membuat pola rock nya oke kita buat satu pola aja ya satu pola bisa untuk dua depan dan belakang oke setelah sudah seperti ini untuk langkah yang pertama oke kita lanjutkan tadi ada halangan sebentar ya untuk kawan-kawan yang masih pemula untuk bagian pinggang jika kawan-kawan bingung untuk bentuknya kita buat lurus dulu seperti ini ya kita buat lurus seperti ini kawan-kawan bisa naikkan satu senti atau satu setengah di bagian sini ya seperti ini kalau saya kan biasanya kan langsung satu senti atau dua senti ya nah ini untuk bagian depan untuk bagian depan itu pinggangnya 17,5 berarti 18,5 ya untuk bagian depannya 18,5 kita gak usah kasih kubnat ya karena modelnya kayaknya untuk roknya gak ada kubnatnya karena lebar bentuk bawahnya lalu untuk panjangnya kita buat 50 ya kita buat 50 nah caranya kawan-kawan bisa geser seperti ini 50 terus 50 lagi 50 lagi 50 lagi baru kita garis lebarkan ya kalau lebarnya itu terserah ya untuk lebarnya selera kawan-kawan semuanya ya nah ini untuk bagian depannya untuk bagian belakang kita gunakan ini ya kurangi 2 cm untuk tanda aja ya nah ini untuk belakangnya disini jadi satu pola bisa untuk dua jenis ya depan dan belakang maksudnya ya ini untuk pola depan ini untuk pola belakang depan dan belakang oke ini sudah selesai untuk roknya saya potong dulu bentar ya saya potong dulu ya oke ini sudah selesai kawan-kawan semuanya ini untuk pola depannya ini untuk pola belakangnya ini untuk pola tangannya sudah seperti ini ya disini tangannya ya dan untuk pola roknya juga sudah ini adalah pola luaran ya luaran untuk baju modelnya yang akan saya tunjukkan ya nanti ya di awal juga sudah saya tunjukkan modelnya kawan-kawan juga bisa lihat di thumbnailnya untuk modelnya nanti setelah ini saya akan melanjutkan untuk pola bagian dalamannya ya untuk bagian dalam model tank top kayaknya kalau untuk dalamnya ya nanti akan saya lanjutkan untuk tutorial membuat pola dalamnya oke untuk semuanya semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih yang sudah mau menyimak dari awal sampai selesai jangan lupa sesekali jangan lewati iklannya biar ada tambah-tambahan untuk beli kertas pola ya oke terima kasih untuk semuanya saya Yudhi Setiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati